Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Selamat pagi Bagaimana kabar kalian semua Siswa-siswa SMP Wahidin Semoga kalian semua selalu dalam Gadaan sehat alfiat ya Ibu selalu mengingatkan kalian Untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya Dengan cara makan makanan yang sehat ya Memakai masker ketika keluar rumah Menjaga jarak Jauhi kerumunan Dan selalu rajin mencuci tangan Sehabis melakukan segala aktivitas di luar rumah Halo teman-teman Sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona Takangan ini Kita sering dengar nama virus yang viral ini Virus ini nama lainnya COVID-19 Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai ke dunia loh Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit Jadi kalian harus hati-hati ya Kejala umumnya adalah panas, batu kering, rusak nafas Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah Mungkin juga terkadang ditambah dengan biare dan su Virus ini juga bisa mengular loh Tapi teman-teman harus tahu bahwa Dia gak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan Jadi kita bisa terhindar darinya Sama itu teman-teman harus lagi cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur Istirahat yang cukup ya teman-teman Supaya virus corona menutup Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan Ingat ya teman-teman Kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu Baik anak-anak sebelum memulai belajar Maiklah kita berdoa terlebih dahulu Agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zini ilman Warizukni fahman Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah kepadaku Ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik Baik anak-anak untuk pertemuan hari ini Pertemuan kecebelas adalah penilaian sikap kalian di rumah ya Ibu akan nilai sikap kalian di rumah Aktifitas kalian di rumah Yang pertama adalah Spiritual Yaitu contohnya Kalian melakukan sholat Atau melakukan mengaji Ya Lalu difoto Tugas yang kedua Yaitu adalah ketika kalian sedang belajar di rumah ya Bisa membaca buku Atau sedang melakukan tugas di rumah ya Melakukan tugas e-learning Atau tugas lainnya di rumah ya Lalu difoto Dan yang ketiga adalah Ketika kalian sedang membantu orang tua Contohnya Kalian sedang membersihkan rumah Ya bersih-bersih Ya Lalu difoto Ya Fotonya Foto ke satu Kedua Dan ketiga Jadikan satu ya Lalu kirim ke ibu Ya Itu untuk penilaian sikap kalian di rumah Di mata pelajaran PPKN Jangan lupa Sebutkan nama Dan juga kelasnya Ya Baik anak-anak Sekian pelajaran ibu hari ini Jangan lupa dikerjakan tugasnya Dan dikirimkan lewat WA ya Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kesalahan Di video ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh